Terima kasih, Om. Nah, sekarang ayo lari, Om. Loh, kok lari? Surah ngajar! Loh, saya salah apa, Mbok? Agak bodoh lagi. Dikira beli itu hidungmu. Kamu bilang apa? Maaf, maksud saya, badan Mbok yang gempron itu perlu digencet sama mesin giling biar ramping. Eh, tunggu! Laman polisi! Laman polisi! Saya polisi. Saudara saya tahan. Jangan, Pak. Saya nggak tahu bapak polisi. Saudara telah memukul jatuh Lieutenant Johan. Masa cecere-cecere begini berani merampok kamu? Waktu itu dia mau menangkapku. Untung kepala yang tidak kutembak. Kalian ini memang tenik semua. Bisanya memeras raya kecil. Sekarang aku yang berkuasa di sini. Kisah di awali Sally sedang masak telur mata sapi kesukaan Dono. Lalu terlihat Dono sedang menggoda Sally hingga telurnya terjatuh ke lantai. Alah, 25 menit ini. Aduh, maaf. Di tempat meja makan saat kasino muka selai terlihat sangat kesulitan. Begitu juga Indro sama saja merasa kesulitan. Lalu giliran Dono yang membuka selai itu. Ternyata Dono pun sama saja. Lalu tibalah Lisa membuka tutup selai itu. Serasa tidak ada beban yang membuat Dono kasino Indro jadi bengong. Kalian ini benar-benar laki yang tak bertenaga. Hehehe. Sebesar tenaga kurang. Dono yang merasa laki-laki harus belajar bela diri. Dan langsung diajarkan oleh Lisa yang sedari awal jago bela diri. Di saat Lisa dan Dono asik latihan. Lalu Indro dengan tergesa-gesa teriak ada maling di teras rumahnya sedang berantem. Ada maling berantem di mana? Di depan rumah. Dono yang baru saja diajarkan bela diri oleh Lisa langsung berani menghajar polisi. Dan melepaskan maling yang mau merampok rumahnya. Di saat Dono mengambil pistol. Polisi itu langsung mengeluarkan kartu identitasnya dan memborgol Dono. Saudara saya tahan. Jangan pak, saya gak tau bapak polisi. Lu makanya jangan main pukul aja lo. Ke anak-anak sekolahan lo. Sesampainya di sel tahanan Dono pun disepelekan. Karena telah berbohong membunuh lima orang sekaligus. Karena hal ini Dono pun telah diperolok-olok oleh mereka bersama. Saya Don Tyson. Tukang pukul. Tukang pukul bedok. Karena diperlakukan tidak baik Dono pun mencoba manggil salah satu sipir di tahanan ini. Dan sipir ini malah membuat pernyataan yang membuat seluruh penghuni sel jadi merinding. Saudara telah memukul jatuh Lieutenant Johan. Dan merampas pistolnya. Masa cecere-cecere begini berani merampok kamu. Lieutenant Johan ternyata hanya memberi pelajaran kepada Dono karena membuat tangkapannya terlepas. Di saat yang sama Lisa dan Kasino Indro datang untuk menyenguk Dono. Ketika Kasino menghampiri Dono di dalam selnya, Dono malah terlihat sedang mengerjai teman satu selnya. Dan terlihat ada salah satu teman selnya yang kesal terhadap Kasino karena ia selalu mengatakan bangkau semprul. Sekarang giliran Indro untuk mencenguk Dono di sel tahanannya. Di sini malah terlihat Indro mengajak kerjasama untuk mengugat Lieutenant Johan. Bih dari 1x24 jam tanpa alasan yang kuat. Tapi ini belum nyampe. Nggak pape. Pokoknya lu bilang aja lu merasa dirugikan. Menuntut balik maksud lu? Iya. Lu bilang aja lu minta ganti rugi atas dipermalukannya ini. Kita mesti bisa memanfaatkan keadaan. Di saat Dono akan dibebaskan oleh Lieutenant Johan, Dono malah mau menuntutnya dan itu membuat mereka kebingungan. Lalu Dono pun harus dibawa ke sel tahanan lagi. Bawa saudara Dono kembali ke selnya. Tunggu dulu pak. Ini pasti ada yang tidak beres. Tak lama Lisa menarik Indro dan menanyakan kenapa Dono bisa jadi seperti itu. Lalu Indro pun mengakuinya bahwa ini semua hasutan Indro. Iya. Bilang apa yang Dono bilang. Ah. Benar. Saudara bicara begitu. Iya pak. Sayang mengasut Dono pak. Dasar racun lu. Seneng kalau teman sengsara. Saudara Dono. Apa yang dikatakan Indro itu benar. Hmm. Cuma masalahnya tidak seberat itu. Dan akhirnya Dono bisa dibebaskan dengan satu syarat surat jaminan dari orang tuanya. Dan di saat yang tepat Sally pun membawa surat itu. Saya ini anak pensunan pegawai negeri. Golongan 4D. Saya berjanji. Akan selalu berkelakuan baik. Dan tidak akan menyulitkan. Bapak. Permisi dulu. Nanti kalau ada sesuatunya lagi. Berurusan sama Nona ini ya. Singkat cerita terlihat kasino sedang iseng membaca majalah wanita. Dan kasino membaca majalah tentang tanya jawab seputar teman kencan. Dan itu membuat Indro jadi salah tingkah. Apakah teman kos anda orang berkumis? Jawab ya. Ayaknya yang dimaksud Lundro. Heh. Gombal deh. Lalu kasino pun memberi ide agar membawa mereka berdua liburan ke Cipanas. Agar tahu wanita yang mana yang telah menaksirnya. Tenang aja lo. Biar gue yang ngatur. Tak lama kemudian datang Sally dan Lisa habis pulang dari belanja. Dan itu membuat Indro jadi gugup. Hingga bawaan mereka pun Indro bawakan. Lalu disimpan di dapur. Yang membuat Sally dan Lisa kebingungan. Dia perlu rileks. Gimana kalau kita kerasi bersama? Mas Indro. Singkat cerita mereka pun sampai di tujuan. Namun sesampainya dipila mereka semua kegirangan. Sampai-sampai lupa barang bawaannya dan meninggalkan Indro sendirian di dalam mobil. Karena Sally sudah menunggu yang dibawakan tasnya oleh Indro. Sally langsung mengambilnya dan sambil berbisik kepada Indro bahwa kamar dia berada di belakang. Yang ngasih tahu kamarnya itu berarti dia ngundang tidur bersama nanti malam. Di adegan lain Indro sedang mengisi bensin namun terlihat cewek sedang nungging. Indro tak ingin menghilangkan kesempatan. Ia langsung menghampiri cewek itu. Tolong diisiin sekalian ya. Iya ya. Tolong lapnya dulu dong. Waduh, abis aku tangan gue. Di becok-becok, dikujel-kujel. Awalnya Indro merasa pede dengan wanita itu namun setelah tahu mobilnya mogok dan bukan kerjaannya. Ia mundur perlahan dan terjadilah seperti ini. 16, 17, 18. Sesampainya di rumah Indro terlihat kesakitan lalu datanglah Lisa dan Sally. Lisa diajak kasino dan Indro akan ngomong serius dengan Sally akan. Tetapi Sally menyuruh Indro untuk menyalahkan api unggun terlebih dahulu. Kenapa jadi otak gue ngeres begini ya? Kasino yang mengajak Lisa main perahu di tengah malam ia menanyakan tentang majalah itu dan menunjukkan majalahnya pada Lisa. Lalu Lisa mengatakan pada kasino kalau majalah itu bukan miliknya. Tidak pakai lama lagi kasino langsung pergi dari perahu itu hingga ia harus tercebur ke air. Kasino yang basah kuyup langsung menghampiri Indro dan memberitahukan kalau majalah itu kepunyaan Lisa. Di saat basah kuyup kasino menanyakan Sally disinilah Indro pun membohongi kasino kalau Sally sedang ganti baju yang sangat tipis sekali. Kini giliran Indro menanyakan tentang majalah itu kepada Lisa dengan gugupnya Indro memberanikan diri kalau majalah itu punya Lisa. Namun dengan tegas Lisa mengatakan kalau majalah itu bukan miliknya dengan perasaan malu Indro pun langsung bergegas pergi dari perahu itu. Kasino gila dua kali gue pernah. Eh tukang ketoprak. Wah lu tepu gua lu. Ngomongin kuis yang kamu isi di majalah Siti Hawa yang katanya kamu pengen kencan sama Indro. Yang mengisi kuis itu Emilia Kirana pasienku. Kok foto gue ada di majalah itu? Foto itu kutubukan tercecer di lantai depan kamarmu. Nih kasino yang jadi biang cukaknya nih. Beluk ketupuk tukang ketoprak katu nih. Setelah keributan terjadi lalu datanglah Dono sehabis nonton wayang golek dengan rasa kesal Dono langsung mematikan semua lampu dan mereka pun teriak dan langsung pergi tidur. Kita diperlihatkan Lisa berada di restoran sedang memesan minuman namun ada pria bule mabuk berusaha menggodanya. Dono yang sedari tadi mengikuti Lisa hanya memesan air putih saja. Setelah mereka berbincang-bincang ternyata bule mabuk itu menghampirin mereka berdua Dono yang merasa terganggu mencoba nasih hati bule itu akan tetapi ternyata bule itu lebih galak dari Dono. Namun setelah didiamkan oleh Lisa ternyata bule itu sudah keterlaluan hingga membuat dia harus dihajarnya. Oke saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila banyak bicara di video ini dan memang harus begitu caranya. Terima kasih buat semuanya. Oke.